Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ada yang mengawasinya terutama ketika lukisan terakhirnya Ketika melukis Santi seolah lukisan itu berbicara Kalau Chandra lah yang telah membunuhnya Ditambah dengan teror-teror berupa kiriman kaset dan benda-benda aneh Membuat halusinasi Chandra semakin bergejolak Chandra berusaha menenangkan diri dengan mendatangi makam facarnya tersebut Namun tiba-tiba satu hal yang aneh bunga yang dia selipkan di makam Santi berpindah kembali ke rumahnya tepat di bawah lukisan Santi Hingga membuat dirinya minta bantuan seorang paranormal Halusinasi Chandra yang kian mengebu membuat pekerjaannya terganggu Bahkan berselesif paham dengan asistennya sampai mengusirnya Chandra berusaha mencari tahu keberadaan omnya Santi yaitu Rudy Dialah penyebab kematian Santi Terkuak semenjak kematian Santi Omnya bercerai dengan istrinya setelah sebelumnya Mereka berselesif paham hingga mengakibatkan alat vital Rudy digorok oleh istrinya Chandra yang awalnya ingin menghabisi Rudy menjadi tidak tega Chandra pun kembali dan mendapatkan teror-teror Yang membuatnya tidak percaya hingga bertemu para makhluk halus Dan membawanya di tepi pekuburan pacarnya Hingga satu ketika teror yang mencekam kembali menyerang Chandra Dan berhasil memergoki siapa dalang dibalik itu semua Sosok wanita cantik berwajah Santi berhasil dia tangkap Setelah sebelumnya terjadi insiden kejar-kejaran Ternyata selama ini yang meneror adalah Sinta saudara kembar Santi yang tinggal di Erova Dia datang ke Indonesia Karena penasaran akan kematian saudaranya yang tidak wajar Dan terkuak Santi sebenarnya berkali-kali berusaha melakukan percobaan bunuh diri Akibat ulah omnya yang telah membius dan memperkosanya berkali-kali hingga hamil Itulah alasan Santi ingin mengakhiri hidup Hingga terjadi keselakaan yang menewaskan dirinya yang memang sengaja menerjunkan diri Semenjak itulah hidup Chandra menjadi tidak karuan Suka main perempuan dan lebih memilih tinggal Menyendiri di tepi pantai bersama lukisan-lukisannya Pertemuannya dengan Sinta membuat Chandra merasa bersuka cita Karena selama ini tak ada wanita yang berhasil menggantikan posisi Santi Dari hatinya Kecuali Sinta Namun sayang Sinta harus kembali ke Erova untuk mengurus Ova-nya Dengan merasa bersedih Chandra melepas Sinta dengan terpaksa Chandra yang kembali mendatangi makam Santi dan berbicara Tidak ada yang mampu menggantikan dirinya selain Sinta Sesampainya di rumah dia dikagetkan Dengan keberadaan Sinta yang berpakaian mirip lukisan Santi Dan memintanya untuk dilukis seperti lukisan Santi Namun dengan versi rambut Sinta yang memang berbeda dengan Santi Ternyata Sinta harus mengambil keputusan kalau dia harus tetap tinggal Dan menggantikan Santi menemani Chandra Seolah Santi berbisik padanya Untuk menggantikannya Dan film pun selesai dengan ending yang menyebalkan Bikin kesel gemes kocak Kenapa tidak Asisten Chandra yang luku yang sebelumnya Diusir tiba-tiba datang kembali Ke rumah tersebut Membuat Chandra dan Sinta Melancarkan skenario insiden pembunuhan Dan berhasil membuat fanik sang asisten Yang sebelumnya berhasil ngeprank Chandra yang mengakibatkan dirinya Diusir Film yang rilis di tahun 1983 ini berjudul Senyum Mona Lisa Di bintangi Johan Saimima Tamara Natalia Saiful Nazar Ian Bastian Dan masih banyak lagi pendukung Bintang pendukung lainnya Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton full streamingnya Karena disini tugas kita cuma mereview saja ya Stay tune di Bukan Anak TV dalam jelajah film Indonesia Saya tidak apa-apa Dasar bandot tua Abis patu alamanmu Terkontak Aku telah terodak Ung Ludi Laktan Aku harus mati bersama bayi dalam kandungan ini Aku harus mati Mulai 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 Ayo Gak mau Ayo Saiful Saiful